Pemirsa, semoga selalu sehat dan sejahtera selalu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Tekan tulisan subscribe berwarna merah. Dan juga tak lupa kita ucapkan semoga bersabar dan keluarga yang berduka terhadap pasca pertandingan Araima FC dan Persebaya diberikan ketabahan. Dan mereka yang mengalami sakit, yang gerawat rumah sakit, yang seratusan orang, semoga lekas sembuh. Ini kondisi di Stadion Kenjuruhan, Malang, Jawa Timur. Pasca pertandingan Araima FC versus Persebaya. Yang merupakan pertandingan derby. Dimana banyak yang mengatakan mereka ini musuh bebuyutan. Pertandingan pada 1 Oktober 2022 malam ini, terjadi pertandingan yang ketat. Dimana Persebaya memasukkan gol di babak awal. Kemudian menambah gol lagi, menjadi dua. Kemudian dibalas oleh Araima menjadi satu-dua. Dan berakhir dengan skor dua-tiga. Kekalahan yang menyakitkan kepada tuan rumah, yaitu Araima FC. Dimana stadion ditonton lebih kurang 50 ribu orang. Menonton yang kecewa. Kemudian membuat keributan. Kekacauan di Stadion Kenjuruhan. Terima kasih. Terima kasih.